Intro Selamat datang kembali di dunia Tokusatsu Episode ke-41 Kamerader Gachat yang berjudul Jejak Dewa, Kebaikan Pelangi Telah tayang pada hari Minggu, tanggal 23 Juni 2024 ini Menampilkan kembalinya Geryon sejak penampilan terakhirnya di episode ke-27 yang lalu Ditulis ceritanya oleh Akiko Inoue dan disutradarai oleh Koichi Sakamoto Episode ini menghadirkan bintang tamu yaitu Kamerader Girls Kazuyoshi Nagazawa Yang pernah berperan sebagai Daita Kondo di Kamerader 4Z Movie War Ultimatum Masaru Yamashita dan Koichi Nakayama Yang keduanya pernah memerankan tokoh utama di seri Metal Hero Soul Brain Melanjutkan pertarungan episode ke-40 yang lalu Gacha dan Majedo sekiranya masih bisa memberi serangan yang cukup merepotkan terhadap Germain Dan berhasil membuatnya pergi untuk sementara Kotaro dan Rine pun melanjutkan pencarian di Jiguan Di samping itu, masih terjadi pertarungan Lekesis dan Spanner versus Kloto Rebis Yang dimana Kloto masih lebih kuat dibanding mereka Spanner masih mencoba melawannya walau sudah unhenshin Dan tiba-tiba api hitam miliknya kembali muncul Lalu Gigis muncul dan menganggap api hitamnya Spanner belum sempurna Sembari mengajaknya untuk memaksimalkan kekuatannya Tapi Spanner menolak ajakannya Gigis pun beranjak pergi dengan Kloto Lekesis terlihat ketakutan sembari mencubit jaket Spanner di adegan ini Agak lucu sih, seakan-akan seperti reaksi anak kecil yang ketakutan Tapi bikin gemes juga sih Mengisyaratkan bakalan ada semacam love interest atau romance pada mereka berdua Yuk bisa aja Toei, bisa dong Layarkan kapal Lekesis dan Spanner Lanjut ke Nijigone yang masih jalan-jalan untuk mencari tahu Apa yang bisa ia lakukan sembari masih kepikiran perkataan Spanner Tak sengaja ia bertemu Mai yang sedang ngedance Ia merupakan salah satu bintang tamu dari Kamen Rider Girls Yang diperankan oleh Tomomi Jiena Sumi Disini kita akan sedikit menjelaskan tripi yang menarik seputar Kamen Rider Girls Sebenarnya, nama Mai sendiri mereferensikan heroine dari Kamen Rider Gaim Dan juga perannya sendiri di Kamen Rider Girls Yang dimana ia sendiri merupakan member yang mereferensikan Kamen Rider Gaim Karena masing-masing member dari grup Kamen Rider Girls itu Mereferensikan para Kamen Rider utama Heisei Rider Hal tersebut juga berlaku pada dua member lainnya Yaitu Hitomi Isaka dan Chisato Akita Yang berperan sebagai Hina dan Koyomi Yang juga mengambil referensi heroine Kamen Rider Ows Dan Kamen Rider Wizard Pada seri Gachar ini Mereka tergabung dalam girl group Rise Girls Mengisahkan Mai yang sedang galau Karena merasa tidak cocok berdansa Sehingga ia sementara tidak mengikuti kegiatan bersama member lainnya Sementara itu Hotaro dan kawan-kawan masih mencari Nijigon Tersengaja ada dua pekerja kurir Mendengar mereka berkata Nijigon Mereka berdua sempat dibantu oleh Nijigon Muncul scene kilas balik saat setelah pekerjaan mereka selesai Mereka membuka helmnya yang dimana itu mereferensikan adegan pada seri Soul Brand Ketika mereka selalu membuka helm mereka Setiap usai bertarung diiringi sound epic dari Soul Brand Mereka juga menunturkan kalau Nijigon ingin mencari tahu hal apa yang ia bisa lakukan Mendengar hal itu Mereka baru menyadarinya dan kembali bergegas mencari Nijigon Kedua kurir tersebut langsung dihilangkan ingatannya tentang Nijigon oleh Minato Sensei sebelum pergi Setelahnya mereka bingung dan tersenyum satu sama lain sembari memeragakan pose jempol yang mereferensikan pose henshin dari seri Soul Brand Spanner tidak ikut mencari Nijigon Ia kepikiran perkataan gigis yang katanya bisa mengembangkan kekuatan api hitamnya Scene ini jadi membuat kita sedikit berspekulasi kalau Spanner seperti ingin kekuatannya bertambah Dan membuat kita membayangkan suatu gambaran tentang apa jadinya bila nanti Spanner ini menjadi last boss Tapi kemungkinan jika itu lagi-lagi terjadi Palingan sepertinya tidak akan menjadi final boss Spanner mungkin hanya akan sesat-sesaat lalu tobat lagi Lalu mungkin bisa saja muncul form baru dari kekuatan barunya bila ia nantinya kekuatannya bertambah Lanjut lagi ke Hotaro dan kawan-kawan Mereka sekarang mencari Nijigon ke sebuah acara musik Dipandu oleh MC yang diperankan oleh Kazuyoshi Nagazawa I Rise Girl tampil tanpa kehadiran Mai yang membuat semua penonton kecewa Tapi Nijigon tiba-tiba muncul untuk menggantikan Mai berdansa Dengan Rainbow Bride, acara pun dimulai Mereka membawakan lagu yang berjudul Gacha 101 Chemies Dengan lirik yang menyebutkan nama-nama Kemi Dan lagi-lagi ada saja Kajiki disitu yang terkesan dengan Nijigon Yang ia anggap spesies rekayasa genetika Ia tidak sadar mengacau dan diamankan security Ada-ada saja Kajiki ini Selalu tiba-tiba ada di suatu tempat di sekitar Hotaro dan kawan-kawan Ujung-ujungnya selalu sial dan cukup lawak sih Mai yang tadi galau diam-diam ternyata menghadiri acara musik itu Menyaksikan I Rise Girl dan Nijigon sampai selesai Di balik panggung, kedua member terkesan dengan Nijigon Disusul sang pemilik yaitu Hotaro dan kawan-kawan yang menghampiri mereka Mai pun ikut ke balik panggung dan berterima kasih kepada Nijigon Karena berkat dirinya, ia kali ini kembali meyakinkan dirinya Untuk kembali mengikuti kegiatan grup dan berjuang bersama rekan-rekannya Teman-temannya Mai turut menyemang hatinya dan berkata Jangan menanggung beban seorang diri Makna yang bisa kita dapat disini yaitu Jangan menanggung beban sendiri kalau ujungnya membuat diri menjadi terpuruk Ada kalanya kita bisa sharing perihal kehidupan kepada orang-orang tersayang kita Bila sudah tidak mampu membendung kesedihan dan rasa stres seorang diri Karena manusia adalah maluk sosial Jadi kita senantiasa harus saling merangkul jika ada yang sedang sedih Terkira musibah atau hal yang lainnya yang membuat kita depresi Oh iya, ada detail kecil pada latar belakang di ruangan mereka Dimana terlihat poster dari beberapa grup musik Dan ada dua referensi yang diambil dari Kamen Rider terdahulu Yaitu poster grup Harpy 4 dari Kamen Rider Ghost Dan poster bandnya Hareruya Wind yaitu Weatherheart Yang pernah muncul di spin-off Geeks Extra Kamen Rider Punk Jack Dan langsung saja Mai kembali bersama grupnya Untuk tampil di lagu kedua yang berjudul We Are Girls Dan kita baru notice ternyata outfit I Rise Girls Sama dengan outfit yang ada pada video musik Kamen Rider Girls Dengan judul lagu serupa Di setelah-setelah konser Germain sedang menuju ke tempat mereka untuk mengambil Nijigon Dan terjadilah pertarungan sengit antara Germain melawan trio Kamen Rider Dan kawan-kawan Pada akhirnya juga, Nijigon mengerti tentang hal apa yang bisa ia lakukan Yaitu dengan menolong yang membutuhkan bantuan dan ingin bisa diandalkan Meski ia hanya sebuah kemi Rainbow Gachard pun men-summon Gacha Brothers Steamhopper, Unrested, dan Lightning Jungle Pertarungan mereka diakhiri dengan kemenangan Gachard dan kawan-kawan dengan finisher trio Rider Kick sekaligus Yang membuat Germain sekarat akibat terkena di maik dengan impact yang cukup besar Atropos pun datang ke tempat kejadian Rinne telah menepati janji padanya untuk mengalahkan Germain Tapi twist yang cukup mengejutkan terjadi Seperti yang sudah kita duga, ternyata ada alasan kenapa Atropos menginginkan kekalahan Germain Karena dengan Germain kalah, ia bisa membangkitkan Geryon Sama lewat kubus emas yang masih selalu ia bawa Atropos dengan paksa memasukkan kubus emas tersebut ke dalam tubuh Germain Dan seketika, tubuh Germain terambil alih oleh Geryon Sama Dan welcome Geryon Sama yang kembali lagi ke hadapan kita semua untuk melawan para alkemis Demi melanjutkan ambisinya menuju dunia emas Eldorado yang didambakan Jadi itulah dia bahasan dari episode 41 Kamerader Gachard Bagaimana menurut pandangan serta komentar kalian terkait episode kali ini? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar di bawah Terima kasih yang sudah menonton video bahasan ini Kalian pamit menurut diri dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax